oke bro, dulu ruku kb assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah pada video ini aku cerita kalian berbagi cara setel langsam ini janjannya sudah saya sudah buat video ini tapi yang dulu itu cuma tak cerita lagi, ini kesini, motor kesini, terus ketemu nah ini, tak prakteknya cara nyetel langsam karburator sepeda motor, tak pasang di mobil sebelumnya aku sudah bikin tutorial cara nyetel langsam, karburator detil banget, ngantek suwe, ngantek pirang 15 menit detil banget, kalian sudah nyima itu, untuk yang ini insya Allah tidak ada masalah ini cuma akan saya ulas sekilas saja kalian bisa lihat yang lebih detail di setelan yang sebelumnya, yaitu cara nyetel langsam karburator sepeda motor karena ini sama karburatornya sama cuma dipasang di mobil lagi-lagi gunakan feeling kalian tentang RPM oke kita coba kita coba mobil dinyalakan dulu ini bro kipasnya ces jeren bro mobil itu apasang karburator legendai wah ces jeren di stater ces jeren kurangnya ngek-ngek-ngek barang oke ya jadi ini ini yang ada pere puter ke kanan dulu untuk menaikkan RPM nah puter ke kanan dulu oke RPM-nya lebih tinggi jadinya terus yang sampingnya wah gerak-gerak terus ya yang sampingnya ini sing rauno pere ini ada pere-nya di dalam tapi ini diputer ke kanan dulu dikencengi nanti mentok nanti mesinnya akan berputar berat karena campurannya belum belum pas ya sudah puter kanan mentok lalu puter ke kiri puter ke kiri sampai didapatkan RPM tertinggi kalau sudah ketemu sudah berhenti di situ jangan di bablas naik ke bablas nanti sudah tidak ada perubahan ini RPM-nya sudah tidak berubah berubah lagi terus bablas segitu tapi itu ke bablas nah jadi kalian harus kembali lagi ke kanan puter kanan sampai di pertama tadi didapati RPM tertinggi pas pertama ya kembalikan lagi ke situ ini kan tak puter kira-kira karena mencari yang pas nah kalau sudah pas ini dikendorkan ke kiri untuk menurunkan RPM nah untuk RPM ini saya ambil cukup di 500 RPM idealnya cukup di 500 RPM untuk ideal weis bro cara nyetel ini tidak ada bedanya dengan nyetel motor kita matahin di sini ya kita pasti mati nih kita udah lagi ces jreng ces jreng gak pake ngek-ngek ces jreng spontan ya weis kebeneran banget itu nah jadi kita ulang lagi ini ces jreng aku seneng banget ini mobil tak pasang carburetor sudah motor weis starter ces jreng di ini saya pake di RPM nya 500an cukup jadi itu caranya telnya jadi saya ambil di 500an oke mungkin di video berikutnya tak pasang ya bro setelah setelah itu ya setelah tak setel tak setel apa karburatornya ya bro setelah tak setel karburatornya lalu kalian tak kasih lihat apa AC nya ya jadi ini tak pasang ini sudah saya hidupkan mesinnya ya juga kalian perhatikan disini kalian perhatikan disini ini ya ini RPM nya nih pas ke shooting ini ya pas ke lebih lagi saya gue posisi saya saya nunggu nginceng ini RPM nya 500 bro ini garis pertama 500 kemudian ini 222 sampai 1000 sampai 2000 3000 jadi ini garis ini garis untuk idel 500 anteng mesinnya anteng ya padahal dengan karburator sepeda motor ini AC ya tombol AC ini tak puter 1 2 3 4 ya ada 4 ada 4 posisi ya lihat aku wani pakai RPM 500 ya suka beli tarik ngalang-ngalangi lihat tak hidupan ya ini lihat klik hidup drone RPM bro ini medut suidik banget ini 50 nggak ada 25 RPM jadi apa sangat oke ini setelahnya tak naikkan sampai 2 nah tak matikan coba AC mati ya ini segini 500an atau mungkin lebih sedikit jadi 500an kemudian tak nyalakan ini lihat 500 ini semakin oke karena pemasangan karburatorku semakin oke ya bro jadi setel itu di setelan rendah oke nggak ada masalah ini RPM entah apa itu RPM nya ini turun dikit AC hidup ini mata mata ini dimatikan nggak begitu turun dihidupkan AC nya juga nggak turun banget lihat ini ini karena sistem pemasangan karburatornya udah rapet bagus jadi nyetel nyetel langsam karburatornya sama seperti yang saya tutorialkan di apa sebelumnya karburator motor ya atau kalian yang tadi yang saya tutorkan di depan tadi kemudian saya pakai untuk untuk apa nyetel AC gitu jadi udah oke banget jadi ada yang tanya teman-teman yang subscribe itu bih mas sarani nyetel go AC nggak disetel apa-apanya ya udah yang harus kalian perhatikan itu ya justru malah disini nih putar kecewa nah ini ini ya ini yang harus kalian perhatikan ini ini harus rapet ini plat plat 2 atau 2 atau 3 mili ya ini punya saya itu ini platnya tebel kemudian ini dibuatlah perpak belum ini perpaknya cuma saya buatkan dari karet usus ban ya supaya karena kalau nggak dikasih perpak ini nggak rapet kalau nggak rapet nggak bisa langsam mobilmu nggak bisa langsam motor atau mobil kalau ini nggak rapet oraiso langsam bener ini kuncinya harus rapet bener kemudian disini ada manifold yang disini ya dudukannya ini juga harus rapet ini juga sini ini juga rapet terus rapet baru nggak ada angin yang meresap dari sini kalau angin masuk dari sini dia nggak bawa bensin masuk dari sini nggak bawa bensin masuknya harus dari depan sini harus dari mulut karburator sini sehingga kesini itu sudah nyangking bensin dari lampu sini naik ke bawah masuk ruang pakar kalau tidak masuknya nggak dari sini ayo masalah nanti jadi perhatikan rapet banget jadi begitu ikis rapet yang ketemu dengan manifold sini rapet sini juga rapet awis jadi setelahnya sudah oke ya ini setelahnya disini kalian paskan yang paling terbaik oke wis ternyata hanya dengan rpmi yang sangat rendah saya bisa menjalankan baik ini saya gumun profesor sorbian ayo harus ada idol apu serpot kalau kalian mikir kalau idol apna kalian bisa lihat ini dulu bekas-bekas ini ini ada kabel bukan kabel selang ini selang dulu untuk idle up kalau menyalakan AC-nya vakumnya gerak nyedot terus sedotannya itu gerakan apa penaik penaik rpm itu narik dikit cetik terus naik rpm ini ternyata tidak perlu gitu saja oke asalkan apa ini rapet ini rapet jadi begitu dibebani dengan putaran AC itu dia memang tidak turun tapi asalkan ini rapet ternyata tidak sampai mematikan mesin tapi kalau begitu dinyalakan AC turun rpm-nya sampai mati berarti rpm-nya kurang tinggi tapi kenyataan saya di rpm 500 masih oke karena ini sistemnya joss jadi kalian kalau bikin kalau rpm-nya masih harus di seribu lebih perhatikan ini sistemnya bocor-bocor mas randy itu bikinnya joss itu dia explorer joss tenang mengexplore waww anulet banting tulang menganalisa disini di sistem palper semuanya bahkan ini penutupnya disini tidak boleh rapet-rapet kerapetan digas malah kurang angin nantinya apa yang saya omongkan itu kalian akan alami kemudian ini kain kalian bagi yang sudah masang eksplore mudeng saya sudah cerita ini di uploadan sebelumnya itu ada mbunnya pasang ini begitu ada mbun langsung disedot sama kain ini jadi tidak sempat meleber kemana-mana ada mas di komentar komentarnya itu ternyata yang saya lakukan itu real jadi kalau kalian melakukan ya insyaallah akan hasilnya sama gitu bahkan kalian bisa menghasilkan lebih baik kalau kalian terus mengekspor gitu bro semoga bermanfaat yang masih bertanya-tanya tentang nyetel RPM dan nyetel AC ini tidak ada vakum-vakuman vakum data lepas tidak ada vakuman karena ini tidak ada yang untuk ngeret naikkan vakum tidak ada ini cuma adanya skep saja jadi ya sudah cuman kalian antisipasi dengan sistem yang rapat saja oke semoga bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe yang sudah sampai sini subscribe nanti kalian tengok banyak sekali tentang bergendara tentang nanti apa kalian yang bergendara entah punya motor atau mobil atau yang ingin beli mobil bekali dengan Joyo Explorer ini nanti kalian akan dapat pengalaman sehingga kalau ada hal-hal yang buruk cukup yang sudah saya alami aja kalian tinggal nompol yang bagus-bagus saja oh ini jangan ini jangan yang ini gak milih yang ini aja langsung yang sudah saya alami yang bagus-bagus ambil yang gak untuk antisipasi kalian semua makanya subscribe 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 nanti sudah subscribe insyaallah gampang nyari videonya banyak tinggal kalian pilih yang insyaallah bermanfaat semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati